Untuk proses spiritual, ada cara seperti melarung sesaji begitu? Iya, sesaji itu pasti dilarung, setelah semua, semua dilarung. Ya, bunga du, telon, telon tutup, termasuk di dalam tutup. Iya, jadi semua tidak ada, sejak lagi disitu, semua dilarung telon. Dia kan orang situ. Tanya dia, kira-kira memakan waktu yang lama, enggak. Karena saya kan harus meninggalkan, apa ya, bisnis saya, bisnis saya. Oh, kebetulan dengan boy ya. Jadi, waktu ritual itu paling lama setengah jam, paling lama. Enggak perlu lama-lama itu, yang penting udah masuk ke dalam, ngomong apa perlu, ada daun atau tidak. Setelah itu sampaikan lakuan-lakuan larungan, sudah selesai. Itu baru saya akan jelasin apa yang terjadi. Misalnya kayak kemarin, saya barusan larungan, tadi malam. Setelah masuk larungan itu, tiba-tiba muncul cahaya dari laut itu ke atas mempendar, cerah warna putih. Habis itu, dalam beberapa waktu menghilang. Saya udah bilang sama di dalam saya, jangan terlihat kalau melihat apapun yang terjadi di laut. Karena kita cukup melihat, ya diam. Mereka kan kaget, ngomong, cahaya, gini. Ini enggak boleh sebenarnya kalau dalam orang pelarung apa juru kunci. Ya pasti terjadi, tanda alam. Makanya kita enggak boleh aneh. Kolektif menjadi suatu kekuatan yang jarang itu bisa memunculkan. Misalnya semua rakyat Indonesia pikirannya kolektif. Bahkan nanti Indonesia akan jaya. Jadi metode luar dunia itu bisa dibuka. Ya bisa. Nah manusianya mengerikan loh Pak. Kalau dia punya pola pikir yang terbuka, dia enggak bisa dibatasi kemampuannya. Mengirikan Pak. Betul. Karena potensi beliau, manusia ini berasal dari sang pencipta. Cahaya tadi. Gitu. Jadi siapa bisa membatasi cahaya tadi? Enggak bisa. Makanya Bapak pernah dengar nggak? Kita ini bukan berasal dari sini. Cuma kita ini terjebak di dunia ini. Jadi apa yang Bapak cari di dunia ini? Pernah terbayang nggak Bapak? Jadi Bapak pernah bayangin nggak? Bapak lahir, Bapak sekolah, Bapak bekerja, Bapak menikah, Bapak punya anak. Terus nanti kita nggak tahu endingnya, sakitkah atau gimana? Apakah hidup Bapak cuma seperti itu? Banyak orang yang bekerja masih mati di masa hidupnya. Habis itu akhirnya sakit dan meninggal. Selesai. Hidupnya nggak begitu Pak. Surga itu saat sekarang ini. Ya. Langsung dijelaskan itu Hancur Budi. Hidup itu yang masih Hancur Budi. Hancur Budi. Bagi saya ya. Kediatu nikmatin momen hari dimanapun Anda berada. Itu nikmatin. Usahakan lebih banyak kalau Anda udah berkeluarga. Hidup dengan keluarga Anda. Seperti itu. Itulah surga Anda. Kalau Anda ingin makan yang enak, silahkan makan. Itulah surga Anda. Jangan bahas lagi tentang hati setelah matinya. Belum ada saya temui orang yang setelah matinya mengumum tentang kehidupan setelah matinya. Tidak pernah. Tidak ada yang memberitahu. Terus ada cerita, gambar, bahwa ketika kita setelah mati ada proses begini, begini, begini. Oh itu maksudnya? Itu kan di Budi kan untuk lintas dimensi, lintas alam kan sudah pernah. Kira-kira apa yang Bancang Budi ketahui waktu masuk ke sana? Apakah ada seperti mereka cerisata? Ya, itu ada. Jadi dunia yang dibentuk dari pengetahuan yang mereka pelajari itu membentuk dunia baru. Jadi jangan salah ya. Apa yang orang itu pelajari itu membentuk sesuatu yang baru dalam alam. Sebenarnya itu tidak ada kalau tidak banyak pola pikir manusia. Kalau pola pikir manusia satu saja kepada Gusti, sudah. Dari dunia yang macam-macam itu. Karena adanya pemetaan agama, menguruskan konsep sendiri, muncullah dunia mereka sendiri. Setiap agama itu punya dunia sendiri setelah kematian. Itu tidak salah. Itulah yang memang yang diizinkan Gusti Aruz tentang keindahan dunia ini. Jadi kita ini, Pak, masuk ke dalam dunia ini. Sebenarnya harus memunculkan seperti apa asal kita dulu gitu. Cuma kan kita nggak bisa. Kita terdengu dengan daging ini, kita hidup dengan apanya mau dunia. Wah, kayak gini enak. Aku punya, pengen punya ini. Tidak akan pernah cukup akan Bapak mau. Sampai dia berani ngorbankan saudaranya sendiri. Ngorbankan orang lain demi apa yang dia dapat. Setelah dia dapat, kan hampa. Kan hampa. Saya duduk di pertahpaan. Kadang-kadang cuma minum teh. Lagi saya. Amin tindas. Saya bisa lihat daun. Hari ini masih kejun. Besok saya lihat, uh, udah kuning. Besok saya lihat, udah jatuh di bawah. Itulah itu. Kalau misalnya saya punya pemikiran bahwa nanti peran mati. Saya akan baik-baik saja. Akan memasuki suatu alam yang sangat indah. Saya emang yakin di itu. Jadi saya nggak ada gambaran tentang neraka misalnya. Sama sekali. Apakah hal itu akan terwujud? Sesuai dengan kekuatan pikiran dan biaya iman. Ya. Tapi, Bapak berpikir itu memakai polanya dalam agama atau tidak. Sudah. Ini bebas. Kita ngomong secara dengan ini. Kalau Bapak ngomong universal, tidak ada nanti surga neraka-nya. Oke. Surga neraka itu adanya dalam pembantaan agama. Dalam konsep agama. Iya. Surga neraka itu tidak ada dalam pembantaan universal. Tapi dalam pembantaan agama. Ada. Ada surga neraka. Iya. Siap. Ini kemarin ada yang ada. Ini kan sering ngobrol menguas masyarakat buradu. Iya. Kemarin ada yang tanya gini. Buradu. Kenapa ada bunga, bunga, dewa, tuan? Iya. Apa gitu? Ah, mohon di. Jadi, kalau dalam teori kedewaan, biasanya dewa-dewa itu memiliki avatar. Jadi, misalnya dewa Wisnu. Wisnu itu tidak wujud Wisnu sendiri. Ada avatar lain mengikuti Krishna, Rama. Itu adalah avatar Wisnu. Jadi, beberapa golongan. Jadi, Dewi Kwanim itu harus tahu dulu lantar belakang Dewi Kwanim. Dewi Kwanim itu belum mencapai titik kebuddhaan yang sempurna. Dia masih dalam bodhisattwa. Jadi, masih satu level di bawah Buddha. Iya. Jadi, Dewi Kwanim itu kalau menurut sejarah di China sana, dia tinggal di Laut Selatan di sebuah pulau. Di Laut? Di Laut Selatan di sebuah pulau. Dewi Kwanim. Nah, di tengah Jawa, Yogyakarta ini ada sebuah candi yang orang mungkin jarang ngunjungin, orang nggak nganggap. Situ candi yang berharga. Itu adalah candi yang berharga disebut Candi Kalasan. Candi Kalasan itu adalah tempat di mana Dewi Tara atau air matanya Alefera membentuk wujud manusia karena kesedianya melihat penderitaan manusia yang ada di bumi. Candi Tara, Candi Kalasan itu di atasnya ada stupa, ada sekitar 51 stupa. Disitu adalah relik tulang dan itu abu dari para biksu-biksu dari zaman masa Selendra dulu ditaruh di atas. Nah, anehnya kenapa tidak disebut Candi Dewi Tara, tapi disebut Candi Kalasan. Jadi, banyak rahasia di balai Candi itu. Prof, itu bisa dijelaskan. Dewi Tara itu akhir mata dari Dewi Alefera. Jadi, Dewi Tara itu memiliki wujud avatar yang banyak. Ada hijau, ada putih. Dia menolong manusia. Jadi, di zaman wangsa selera dulu sudah ada Dewi. Dulu belum. Jadi gini, zaman eranya Siwa atau kebudayaan tidak ada cerita Kanjeng Ibu Ratu di Pantai Selatan. Cerita munculnya Kanjeng Ibu Ratu di Pantai Selatan bisa eranya Mataram Islam. Dulu tidak ada. Di eranya Mas Pramistan ada era tentang Kanjeng Ibu Ratu. Itulah dunia penuh dengan raga. Penuh dengan sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang muncul saat itu. Dari pertanyaan tadi korelasi Beratu sama Dewi. Ada apa enggak? Ada, saya bilang karena ada beberapa dari kepercayaan tertentu. Memang Ibu itu munculnya seperti itu. Munculnya seperti Dewi Kuan ini. Cuma bedanya Ibu tidak pernah duduk di atas perantai. Seperti itu. Tapi banyak orang dalam percayaan kan Dewi Kuan itu biasanya di Kongucu. Banyak sekali di Kongucu. Mereka enggak putih itu. Dan saya memang salah satu penanggung Dewi Kuan ini. Bagaimana kalau masalah di laut? Iya, di laut Satang. Laut Satang. Iya. Kan nyambungnya sini juga. Dari kawan-kawan Selatan juga. Iya. Kuan Jem Budi, boleh ditanya enggak? Boleh, boleh Guru. Saya pernah masuk di peraturan Selatan itu warnanya kuning semua. Apa sebenarnya tau gitu? Ini guru saya yang tanyanya. Benar Guru, itu di keputaran terakhir. Yang dimana emas itu banyak sekali. Di tempatnya harta itu disimpan. Oke, terima kasih. Tapi tempat itu tidak bisa diakses oleh orang biasa. Tidak bisa. Tidak ada orang sehebat apapun bisa masuk ke ases sana. Hanya yang digendaki aja. Itu karena area terbatas. Saya mau meneruskan dunia ini. Apa gunanya? Banyak itu mas apa mau digunakan untuk apa? Karena banyak ini. Belum ada orang. Kan sudah disalurin kepada orang ya. Kalau orang banyak belum ambil, ya tetap banyak aja. Itu sebenarnya bukan. Jadi rencananya mau dikasihkan. Ibarat itu tuh hanya memegang. Kepercayaan dari kusti, pendahara kusti. Siapa yang minta itu akan diberikan? Berarti itu manusia dan manusia? Iya. Karena itu berasal dari zaman era Juleman. Melek manusia. Ya, cuma dijaga aja. Cuma belum ada yang bisa ngambil semua. Sudah. Cuma betit. Ini saya mau minta anter nanti. Nah ini. Kalau misalnya saya. Mungkin dapet. Mungkin dapet. Mungkin dapet. Mungkin dapet. Mungkin dapet. Bukan orang salah bikinnya. Ada keturunan keratung. Dan saya kasih tahu. Tetap datangnya salah. Kalau salah itu sudah tidak bisa. Jadi lebih baik datang aja. Kasih tahu. Nanti saya atur semuanya. Karena sesaji tuh. Yang utama itu telon suci. Telon suci itu. Orang bilang. Apa sih bunga? Sebenarnya itu adalah sebuah sembilan saja. Telon suci itu terjadi dari malar. Melatih dan gantih. Itu artinya kebersihan hatimu. Dan tujuannya kepada gantih. Suma satu arah. Tahu. Jadi. Itu doang yang diinginkan. Bukan wujud nyata ini. Tidak perlu sebenarnya. Tapi. Wangi. Aroma. Naik. Tadi dari. Persembahan yang dirimu. Kayak orang lakukan sesaji tuh. Main sembarangan. Saya pernah ditegur sama. Yang semar. Waktu saya ngasih kinangan. Saya kasih kinangan. Kinan. Saya kasih kinan. Sudah sesaji. Lalu tiba-tiba. Yang senang bilang. Iki apa? Saya bilang kinan. Iki bukan kinan. Maksudnya kinan tuh. Bo kasih yang terbaik. Maksudnya cari ciri yang terbaik. Kamu saya aja nggak mau nyentuhnya. Jadi dari situ saya mengerti. Oh. Ternyata simbolik. Ini harus yang terbaik. Ini simbol padahal. Gitu. Kadang-kadang manusia kan begitu. Maunya asal-asalan dapat untung yang besar. Itulah egoisnya manusia. Makanya saya meditasi Pak. Untuk menghilangkan keegoisan manusia. Apa yang menang manusia? Saya harus bersyukur dengan apa? Kayak baju saya udah berapa tahun? Tiga tahun. Saya bersyukur nggak usah-usah. Tidak nanti. Itu yang datang ke sana. Setelah membawa peserta. Maka dia kata terbang. Presentase keberhasilannya. Faktor yang menentukan itu apa? Makanya saya sebagai jururusi itu kan. Biasanya melihat dulu orang itu. Saya ngobrol dulu. Kalau dia ada sesuatu. Kita abisin dulu suatu-satu. Jadi supaya kalau nggak itu doanya nggak masuk. saya hanya ngelapor aja apa yang jadi namasuk itu? manusia itu punya hati itu kadang-kadang pokoknya berhubungan dengan berhasilnya dia untuk memberikan orang lain itu tidak bisa keserakan dia untuk menyakiti orang itu tidak bisa jadi tidak seperti yang orang cerita lah kencing ibu itu orang-orang yang ditanya aja aku lakutin pakaian segala-galanya ini tuduh-tuduh kan ibu itu untuk pesudia apa itu kamu pun tidak tahu karena gak enggak saya itu menyelamatkan ibu itu saya berkarir dengan kimnang sirih haili ada satu foto teman yang mengatakan kimnang sirih haili itu apa? berkalmu apa itu? iya, kimnang sirih haili itu sangat penting dalam istilahnya aduh saya gak berani ngomong belum cukup umur saya karena dalam sekali itu umur saya belum cukup karena kadang-kadang dalam pengetahuan jawa berkembangnya pengetahuan kita itu ditunjang juga tetap belum cukup umur saya dok belum cukup umur saya dok untuk proses spiritual itu tapi ada cara seperti melarung sesaji iya sesaji itu pasti dilarung setelah semua semua dilarung bunga juru kelong 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 itu cukup iya jadi semua tidak ada sejak lagi disitu semua dilarung ke laut iya 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 dia kan orang situ tanya dia kira-kira memakan waktu yang lama enggak karena saya kan harus meninggalkan apa ya bisnis saya oh betul betul oh jadi untuk ritual itu paling lama setengah jam paling lama enggak perlu lama-lama itu yang penting sudah masuk dalam ngomong apa perlu ada dawah atau tidak setelah itu sampaikan lakukan-lakuan lakukan larungan sudah selesai itu baru saya akan jelasin apa yang terjadi misalnya kayak kemarin saya barusan larungan tadi malam setelah masuk larungan itu tiba-tiba muncul cahaya dari laut itu ke atas mempendarai cerah warna putih habis itu dalam berapa waktu mengingat saya udah bilang sama di dalam saya jangan terlihat kalau melihat apapun yang terjadi di laut karena kita cukup melihat dan diam mereka kan kaget cahaya ini ini enggak boleh sebenarnya kalau dalam orang pelarung apa juru kunci ya pasti terjadi pendalam makanya kita tidak boleh aneh kita boleh oke oke saya udah ingin memahami sampai kebanyakan dari seorang lima yang kita jahat kita 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 ini kita kita sama akan juga dengan dirakitan itu beda 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 kalau pesudian itu harus ada perjanjian Iya dari perjanjian itu harus ada yang dibayar apa yang didapat dibayar kalau ini kan tidak di kadang bisa dikasihkan atau tidak tergantung dengan beliau ibu gitu nah ibu lihat hati mereka hatinya bagus ibu akan bantu dalam jalan ke sana lalu dia begitu dia tidak lakukan apa yang dia nazarit langsung semua ditarik jadi faktor yang paling penting itu ketulusan dan kebersihan pelaku iya makanya telon suci sesajinya jadi nanti saat telon suci disiapin saya akan bilang sama orang yang akan berdoa itu tolong hati-hati melewati hari ini itu akan diuji lahir batin tiba-tiba nanti dia akan alami suatu dan nggak jadi maksudnya lebih pengarungan yang budi selama menangani beberapa klien orang yang sudah ketika di bagai berapa lama kira-kira seminggu atau satu bulan satu tahun iya jawabannya datang ya jawaban doanya datang itu beda-beda Pak ada yang besoknya langsung ada yang seminggu ada yang satu tahun iya karena kan hatinya hatinya bagaimana telon suci itu sebenarnya simbol itu itu aja jadi sebenarnya rezeki manusia ini tergantung manusia itu sendiri misalnya ada orang dia mengerdilkan dirinya sendiri dengan perkataannya itu yang terjadi seperti itu makanya saya bilang manusia ini enggak main-main sebenarnya enggak perlu berburu kemanapun lagi sudah ada semua di dalam sini cuma carilah guru yang bisa membantu anda menggali potensi yang ada dalam diri termasuk kemarin itu ada banyak-banyak banyak karena melarungan itu benar-benar kira ya untuk keberhasilannya itu jika sepulitkan masih baik apa enggak ya iya 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 biasanya yang pernah terjadi dia minta tolong kadangnya masalah lirikan utang dia ritual saya akan melakukan dulu pembersihan karena utang itu tuh kan menghasilkan kutub dalam karma yang itu pasti ada sebab akibat jadi itu dibernetralin dulu tentang itu setelah netral baru saya ajak ke Pante Selatan nah biasanya kejadian itu setelah mereka larung ada yang waktu itu kejadian setelah satu bulan kemudian dia dapat peluang baru nah dalam peluang tadi akhirnya dia bisa nyawurin hutangnya pelan-pelan akhirnya sebenarnya masalah manusia itu hanya untuk mengingatkan manusia untuk kembali karena karena dia melibat juga ke jadi karma sahaja nanti ada sebabnya ini juga ada yang banyak untuk penelarisan dagangan dia punya usaha itu apapunnya sudah bisa kalau orang-orang biasanya selama ini selasa kuon ya itu banyak yang perdagang-perdagang datang ke sana tuh mereka berdoa itu itu cuma berdoa gitu aja rame mereka gitu jadi sebenarnya karena mereka tuh tahu Pante Selatan tuh datang tuh mereka sukses dan berhasil sugesti tadi tuh udah masuk tuh ke dalam diri mereka begitu mereka lakukan doa itu tanpa ketemui pun gak berhasil yakin itu kan apalagi tiba-tiba ombak tuh nyiprat mukanya tuh gitu saya diberkahi itu manusia tuh kan kayak gitu tiba-tiba yuk saya diberkahi ulang itu sukses dia jadi tempat itu memang membuat sugesti orang berbeda jadi banyak orang yang tampak judul kunci datang berdoa sini berhasil nah cuma ada juga yang bermasalah setelah berhasilnya jadi ternyata yang jawabnya tuh makhluk yang di pantai gitu jadi lebih amannya yang mulai ada kunci jadi kita bisa bedain gitu iya kalau ketinggalan kebanyakan kalau dukung mempercepat itu dengan bantuan dia sudah ada kerjasama dengan beberapa makhluk gaib disana itu bayarannya nanti diambil gini tiba-tiba anak sakit sakit kalau tiba-tiba dia jalan kemana kecelakaan kalau saya buat apa kayak gitu lebih baik doa berkah kalau panjang ibu terima doa kita kita dikabul kalau tidak kita tunggu waktunya kita berdua lagi kalau bagi saya itu yang lebih baik oke kajian putih disini kan tidak pernah menjanjikan bahwa yang setelah orang yang memakai laluan itu harus berhasil ya kalau kami ini kan hanya perantara iya jawaban itu kepada dua eminya saya ini perantara selama ini saya lakuin itu 80% berhasil orang-orang itu ya tetep 20% ada yang tidak berhasil saya masih hubungan ke sama mereka seperti itu oke kajian putih kita trik dulu ayah ayah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati